Ya adik-adik semua, student angkatan yang mau berangkat nih tahun 2023, terus student yang masih kelas 10-11 atau baru liat-liat, mungkin udah kelas 12 atau bahkan udah lulus tapi masih mau liat-liat kampus, masih bingung milih-milih yang mana-yang mana, selamat malam semuanya hari ini kita mau ada sharing dari senior student di Eindhoven mengenai persiapan untuk berangkatan, apa aja sih kayak gimana-gimana-gimana, terus apa aja nanti misalnya apa yang mesti dipersiapkan, kayak misalnya cari tempat tinggal di Belanda tuh sekarang kan lagi susah ya, kampus kita yang lain seperti Den Haag dan mungkin tidak ada masalah, tapi Eindhoven kok ada nih, terus gimana cara anak-anak ini mengatasi masalah itu, nah itu juga karena itu sekarang saat ini jadi big issue di Belanda, nah karena itu juga memang ada pembatasan jumlah student ke Belanda dari pemerintah sendiri kebijakannya itu, terus tapi nanti kita dengerin aja sharing dari senior-senior yang ada di sini, terus pada saat nanti mereka akan sharing mungkin juga kita berikan kesempatan kepada bapak ibu dan adik-adik semuanya untuk langsung tanya aja karena kalau kita tunggu sampai akhir kan kadang-kadang lupa tuh ya, jadi langsung aja apa namanya raise hand gitu ya virtually pakai apa namanya disitu kan ada functionnya tuh untuk tanya, nah itu boleh atau chat juga boleh kalau misalnya malu ngomong ya chat aja, tapi kalau enggak juga langsung tanya aja dan yang boleh juga yang boleh nanya semua boleh nanya orang tuanya atau student yang masih kelas 10-11 atau bahkan SMP atau orang tua yang baru orientasi, pokoknya semua boleh tanya. Sebelum dimulai saya mungkin akan perkenalkan tim kami dulu ya dari kantor perwakilan Fontys University yang ada di Indonesia, kantor perwakilan kita, saya sendiri buat yang belum kenal buat student baru, nama saya adalah Prita, saya adalah Indonesian representative dari Fontys University of Applied Sciences. Selain untuk Fontys, kami juga bekerja untuk Han University yang di Arnhem dan Naimagen dan juga The Hague University, Den Haag. Nah bersama saya di sini sudah ada Ibu Eri, mungkin bisa bersuara dulu. Ya, halo saya Eri Fargus. Iya itu Ibu Eri, Ibu Eri ini dulunya awalnya adalah orang tua murid juga, terus karena anaknya semua sudah berangkat ke Belanda, terus sekarang juga sudah lulus dan ada yang masih nyangkut di Eropa, ada yang sudah pulang. Nah jadi tadi saya bilang Eropa karena sudah di Belanda lagi, sudah lulus di Belanda, terus melanjutkan studi ke negara Eropa lainnya ya. Nah jadi akhirnya Ibu Eri juga membantu untuk counseling, mengarahkan student, oh bidang studi apa yang mungkin cocok, terus apa namanya, karena kan studi itu kan tergantung cocoknya si anak pengennya nanti jadi apa. Jadi Ibu Eri ini juga akan membantu mengenai itu dan juga bisa untuk counseling bersama orang tua, apa sih rasanya orang tua itu gimana, persiapannya apa, nah Ibu Eri juga bisa. Selain saya jadi ada Ibu Eri, kalau saya mungkin bisanya lewat Zoom, karena saya di Belanda, nanti baru kembali kira-kira September, nah kalau Ibu Eri ada di Indonesia. Terus selain Ibu Eri, yang untuk counseling di sini juga ada Naya, Naya mungkin bisa kelihatan sedikit Naya? Iya, halo kamera, lagi rusak. Oh oke, sorry, kalau gitu. Naya ini adalah event officer kita, yang mungkin selama ini mengundang, terus naruh di media sosial, sosial media, ya gitu ya. Nah jadi ini Naya, terus ada satu lagi itu Rizka, Rizka mungkin bisa kelihatan, ini Rizka. Halo. Ya, ini Rizka, Rizka ini yang mengurus semua dokumentasi semuanya, yang mungkin paling sabar di antara kita, karena dia perintil, 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 nah Rizka ini yang mengurus, dari anak-anak berangkat sampai sekarang juga yang alumni-alumni juga, Rizka masih pegang datanya dengan orang tuanya juga, gitu ya, jadi ini adalah tim kita semuanya. Nah, bersama saya di sini, itu juga ada senior-senior student Fontys, dan senior, mungkin senior student yang lainnya, yang tinggal di Ainhoven, yang dari PPI, di Ainhoven itu kan nggak cuma Fontys saja, tapi juga ada TUE, nah mereka juga bersedia membantu, student-student yang ingin tahu gimana sih kuliah, apa namanya, hidup di Ainhoven itu kayak gimana. Tapi untuk spesifiknya, di sini ada senior student dari Fontys, yang saya perkenalkan dulu Gina, nanti Gina akan memperkenalkan dengan teman-teman yang lain. Silahkan Gina, Gina dulu adalah, kok kepala sekolah sih, bukan? Gina adalah ketua PPI. Ketua PPI dulu, ketua PPI. Ketua PPI. Halo, teman-teman. Kepala sekolah. Aku mulai, Tanta. Ya, silahkan Gina. Halo, selamat malam teman-teman, Tante, Om, yang ada di Indonesia. Pernahkan nama aku, saya, aku ya, apa sih? Aku, Gina. Nama aku Gina. Aku percaya terserah, tapi jangan gue lah. Nggak, nggak. Nama aku Gina, terus aku di sini sebagai salah satu senior di Ainhoven, kuliah di Fontys University juga, angkatan 2019, sekarang ngambil jurusan teknik industri. Sebenarnya disebutnya industrial engineering, and management di Fontys. Aku di sini juga bersama beberapa teman dari PPI Ainhoven, ada ketua, kalau aku ketua PPI, ketua PPI tahun 2020, di sini juga ada ketua PPI tahun ini, periode 2022-2023, ada Ivan. Mungkin Ivan bisa say hi. Atau udah buka kamera deh. Hai semua. Yang nama saya Ivan, saya ketua PPI Ainhoven tahun ini, sampai September ini, atau Oktober. atau November. Or November. Halo Ivan. Di sini juga ada senior Einhoven juga, juga salah satu perwakilan di PPI Ainhoven, ada Nadia dan Kinara. Hai, coba. Ini kelihatan nggak ya Kinara? Pokoknya mereka di samping aku ada dua orang di sini, maka kita berempat hari ini akan introduce Einhoven, bagaimana sih kehidupan mahasiswa Fontys di Einhoven, mahasiswa TUE juga. jadi semoga om dan tante dan semua bisa, mungkin tertarik, lebih tertarik dengan Einhoven, lebih tertarik dengan Fontys. Bisa dimulai. Presentasi Ivan. Halo semuanya, jadinya nama saya Ivan. Sekarang sebagai ketua PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Einhoven. Saya sendiri sekarang lagi kuliah S2 di TU Einhoven, Studying Data Science and Artificial Intelligence namanya. Jadi kami ini, PPI Einhoven adalah ya organisasi or komunitas dari pelajar-pelajar Indonesia yang sedang di Einhoven sekarang. Di Einhoven sendiri, kita ada anggota dari TU Einhoven, dari Fontys, dan juga dari Design Academy di Einhoven. Ya, lanjut. Di Belanda ada beberapa PPI, yang lainnya, ada hampir di setiap kota yang ada orang Indonesia-nya, basically ada PPI. Dari semua itu juga ada PPI Belanda yang mencakup semua mahasiswa Indonesia, dan juga kadang ada acara-acara dari kedutaan KBRI di Den Haag juga. Lanjut. Jadi, PPI kita ada dua acara besar setiap tahunnya, yaitu yang pertama Einhoven League, itu adalah competition futsal, volleyball, dan basketball. Biasanya di akhir April, dan kita mengundang orang PPI dari seluruh Belanda, dan juga dari Jerman, dan dari Perancis. Tahun ini ada sekitar 20 tim yang ikut, dan ya berarti sekitar 330-360-an orang ya, participant-nya. Dan setiap Oktober juga kita mencoba untuk melakukan acara namanya Made in Indonesia, yaitu suatu festival kebudayaan, yang fokusnya di makanan, dan di musik, dan kebudayaan Indonesia lah ya. Lanjut. Selain itu, kita juga ada beberapa acara-acara, biasanya kami melakukan jumpa pertama, sekitar bulan Februari kita melakukan Lunar Valentine's, setiap tahun kita juga melakukan acara bersama International Student Association lainnya, seperti dengan Indian Student Association, melakukan cookout setiap tahun, dan juga setiap bulannya, or ya, sebisanya, hampir setiap bulan kita melakukan suatu acara kebersamaan, waktu itu pernah movie night, tahun lalu pernah ada nonton World Cup bareng, ya kayak gitu-gitu. ini foto-foto juga dari kami, orang dari ya, pokoknya pas lagi ada acara kita foto-foto, yang di atas tengah itu pengurusan kami tahun ini. Ya, mulai dengan sekarang ke Nadia. Oke, jadi di Einhoven juga ada beberapa macam tim olahraga, di sini contohnya ada tim basket, tim futsal, sama tim volley. Dan ini bukan buat orang Indonesia aja, tapi kalau buat orang Indonesia biasanya kita juga punya timnya, dan itu biasanya ada latihan atau ada game tiap minggu ya. Tapi, kalau kalian pengen main sama orang internasional juga, banyak juga apa-apa tim yang kalian bisa cari lewat kampus. oke, terus ini buat lokasi Einhoven di mana, kalau ada yang belum tahu. Jadi ini kotanya kalau dari jauh, kayak gini bentukannya. Dan kayaknya di sini kebanyakan ICT ya. Jadi kalau daerah ini itu daerah kampus TU, di sini juga ada beberapa kampus fontes, tapi kalau buat ICT itu mereka di sebelah sini. Gitu. Dan Einhoven itu kotanya nggak terlalu besar, tapi ya lumayan banyak lah tempat-tempat yang bisa di-crisip dan aktivitas yang bisa dilakuin di Einhoven. Buat daerah yang ideal di Einhoven itu yang di dalam ring ini. jadi kalau misalkan masih rumah kalian masih dalam ring itu masih dekat lah kalau mau kemana-mana. Dekat kalau mau ke sentrum atau kemana-mana. Tapi kalau udah di luar ring itu ya biasanya rada jauh, tapi masih double lah. Paling naik sepeda kayak 15-20 menit dan ya ada bus juga sekitar ya paling 10-15 menit juga kalau ke sentrum. Next. Brainport. Gina mungkin. Oke. Jadi mungkin ada yang belum pernah dengar Brainport. Brainport bukan jeneral term. Jadi kalau biasanya ada airport. Kalau di Belanda airportnya Skip Hall. Ada seaport. Seaportnya Belanda yang terbesar juga di Rotterdam. Einhoven sendiri terkenal sebagai Brainport. Kenapa disebut Brainport? Karena kita disebut Brainport karena banyak perusahaan besar yang headquarternya terletak di Einhoven. Contohnya Philips. Philips yang seperti kita tahu Philips Philips Lampu, Philips Medical Equipment. Terus kita juga di sini ada HQ ASML. ASML itu produce microchip terbesar di dunia. Jadi mostly semua kalau kalian lihat komputer atau kalau lihat handphone kalian ada satu produk ASML di dalam situ. terus ada NXP juga. Jadi kenapa disebut Brainport? Karena ini region yang lumayan eternal pintar. Kayak apa ya kalau di Amrik itu Silicon Valley. Nah kalau di Belanda kita punya bahasanya Brainport. Ini ada beberapa list perusahaan yang mungkin cukup menarik untuk dilihat karena mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau sebenarnya beberapa perusahaan besar ini juga terletak di Eindhoven. Jadi yang seperti yang aku bilang tadi ada Philips Lighting, Healthcare, ASML, VDL. Van der Lande juga letaknya di Eindhoven. Kalau nggak tahu Van der Lande itu kalau kalian pernah ke bandara pasti semua orang pernah ke bandara ya. Kalau lagi ngambil bagasi dia ada si apa sih bahasanya baggage conveyor conveyor belt nya itu thank you Van der Lande itu produce 90% of conveyor belt di seluruh bandara dunia. Jadi sebenarnya tinggal di Eindhoven juga membuka peluang kalian untuk bekerja atau at least menyerap ilmu dari perusahaan-perusahaan besar yang mendunia ini. Ini juga area yang lumayan terkenal namanya HT Campus. Beberapa dari kita juga ada yang tinggal di daerah sini. Jadi kalau dari beberapa cabang perusahaan yang tadi aku sebutin ini juga terletak di HT Campus. Jadi ini kayak SCBD tapi versi Eindhoven. Biar gampang lanjut. Kita juga lumayan terkenal kita punya tim sepak bola namanya PSV jangan tanya kepanjangannya apa bisa cari sendiri di internet gue gak tau. Cuma ini lumayan terkenal beberapa kali ada game disini terakhir yang lumayan game yang lumayan paling heboh PSV lawan Arsenal kalau gak salah. Jadi di sela-sela kesibukan kalian kita sebagai student kita juga punya chance untuk nonton bola untuk semua yang tertarik menonton bola. Oke thank you Gila insightnya tentang Eindhoven disini aku mau bahas tentang living cost kita udah tau ya kalau masih banyak yang belum dapet housing dan masih ada masalah sama housingnya ini gambaran pasar aja sih tentang costnya buat accommodation atau housing itu buat kamar yang sharing biasanya harganya 400 sampai 700 tapi kayaknya sekarang udah bisa lebih tinggi dari itu ya karena lagi crisis juga dan untuk studio yang punya private kitchen sama toilet sendiri itu biasanya udah di atas ribu terus biaya lainnya sekitar 300-400 tergantung kebutuhan masing-masing gimana karena orang beda-bedakan yaitu udah termasuk bahan makanan subscription transportation atau data seluler dan lain-lain sama tabungan pribadi juga beberapa hal yang perlu diperhatikan oke jadi nanti pas kalian baru datang kesini pasti tuh spendingnya bakal paling banyak dibanding bulan-bulan selanjutnya karena kalian baru pindah dan banyak kebutuhan yang kalian nggak rencanain gitu ya contohnya peralatan rumah tangga karena kalian disini nggak tahu kan di rumah kalian itu ada apa aja dan apa yang kalian udah bawa kedua itu sepeda kalau di Eindhoven sepeda itu salah satu transportasi yang penting ya karena Eindhoven kotanya kecil jadi kemana-mana itu gampang juga pakai sepeda dan ya kita saranin kalau setiap student itu punya sepeda biar lebih gampang aja kemana-mana walaupun disini ada bus tapi ya busnya juga nggak sampai malam-malam banget ya dan kadang mereka gap antara bus satu dan bus lain itu setengah jam atau satu jam jadi sepeda lebih convenient aja lah buat kalian kemana-mana terus kedua hindari membawa uang cash yang nominalnya terlalu besar ya karena banyak uang palsu yang nominalnya besar kayak 500 euro 100 euro jadi kalau misalkan mau bawa cash pun paling maksimal 20 euro 50 euro 50 euro 50 euro jadi kalau bisa bawa recehan tapi emang biasanya kalau di money changer susah juga ya tapi kalau misalkan mau dibantuin pecahin mungkin ntar pas udah nyampe kita bisa bantuin tapi nggak banyak-banyak juga karena mau nambahin aja di Belanda itu udah jarang banget transaksi pakai cash mostly semua tuh kartu tap-tap-tap dimana-mana jadi biasanya kita tiap kali dapat uang langsung setor-setor jadi mostly people nggak pegang cash di sini banyak supermarket juga nggak bolehin transaksi pakai cash makanya makanya kita saranin juga bawa kartu kredit atau debit yang bisa dipakai di sini dan biasanya itu visa atau mastercard tapi yang lebih umum visa ya yang lebih umum visa kadang mastercard suka nggak bisa di beberapa tempat dan pastikan kartu kreditnya juga pakai pin biar lebih aman karena banyak kejadian yang kartu kreditnya hilang dan lain-lain jadi hati-hati juga next oke buat pengiriman uang dari Indonesia ke Belanda ini ya semuanya pasti bakal dapat uang dari orang tuanya ditransfer dari Indo ada beberapa cara buat transfer uang ke rekening Belanda itu pertama kirim per tahun lewat bank Indo ke bank Belanda anaknya atau kirim per bulan ke sesama bank Indo terus nanti di Belanda anaknya bisa tarik uang cash di ATM Belanda atau ada juga nama aplikasinya Transvest itu bisa langsung kirim uang lewat aplikasinya terus nanti masuk ke rekening Belanda buat pilihan ini ini tergantung apa ya preference masing-masing juga karena kadang tiap bank juga currency-nya beda-beda fee-nya beda-beda jadi kita nggak saranin apa-apa sih tergantung pilihan masing-masing aja oke next mungkin Gina untuk penarikan uang yang melakukan ATM itu kan tadi salah satu optionnya yang direkomendasikan tuh untuk langsung kirim uang dari langsung kirim uang ke kartu debit Indonesia dibanding kartu debit Belanda ini juga masih tergantung preference ya karena bisa fee untuk setahun dan perbulan itu kan beda-beda jadi sebenarnya masih preference tapi kalau misalkan anaknya dikasih kartu debit Indonesia terus dibawa ke sini dan tarik cash-nya tuh kita selalu saranin lewat ABN AMRO karena exchange rate-nya dia yang paling bagus diantara tiga bank lainnya untuk penarikan maksimal yang kita biasanya disini semua lepas-lepas pakai BCA dan untuk BCA itu 500 euro per hari jadi kalau misalkan anaknya biasanya kan disini 1000 sampai 1500 berarti 2 sampai 3 kali 3 hari penarikan kita selalu ngomong ini di depan untuk 3 bulan pertama 3 bulan pertama di Belanda pasti pengeluaran anak-anak itu besar karena kita kan ini benar-benar start a new life di Belanda jadi banyak barang yang gak sempat dibawa karena kan bagasi cuma 30 kilo berarti baju celana sepatu rice cooker bahan apa segala itu mereka kan baru belajar jadi semua baru dibeli di depan jadi kita selalu bilang untuk 3 bulan pertama pasti pengeluaran mereka paling besar diantara 4 tahun disini biasanya kita juga tunggu beasiswa turun makanya harga juga penarikannya juga lebih besar untuk mengirim ke kartu debit Belanda disarankan untuk dikirimnya jangan perbulan tapi misalkan 3 bulan sekali 6 bulan sekali karena exchange rate juga lumayan mahal kalau menurut aku dari panggaman pribadi aku dikirim di Indonesia itu tiap 3 bulan dan tiap kali masuk itu kena potongan V6 euro 6 euro itu kan sebenarnya 100 ribu ya jadi kalau tiap bulan juga berasa jadi makanya aku selalu bilang ke mama untuk per 3 bulan atau per 4 bulan minimal ini ada kartu debit Belanda ada sebenarnya bank di Belanda juga lumayan banyak tapi ini 3 top 3 yang selalu kita saranin karena kantornya paling banyak dimana-mana jadi lebih gampang diakses jadi ada ABN ini ABN yang paling kiri itu bank yang tadi kita saranin untuk tarik terus tapi rata-rata disini pakai ING yang di tengah yang oren terus Rabu juga bisa jadi salah satu pilihan untuk Om Tanta atau siapapun yang punya pertanyaan bisa boleh langsung angkat tangan atau apa biar kita bisa langsung jawab ini untuk supermarketnya supermarket umum yang paling gampang dikemukan itu Jumbo dan AH pasti plus di beberapa tempat aja tapi yang paling umum paling umum AH dan Jumbo untuk budget kita ada dua Lidl dan Aldi memang secara kualitas tidak akan sebagus AH dan Jumbo tapi sebagai anak sebagai mahasiswa dan anak kos-kosan Lidl dan Aldi sangat-sangat-sangat membantu dalam dalam belanja karena apalagi di Belanda itu masih inflasi jadi harga masih mahal semua ayam apa semua masih mahal jadi Lidl dan Aldi bisa jadi another choice buat mahasiswa disini supermarket Asia di Eindhoven ada dua satu amazing sangli satu oriental kalau mau cari bumbu atau mau cari bumbu Asia atau saus yang lebih spesifik biasanya kita ke dua toko ini by the way disini jual Indomie jadi gak usah bawa Indomie satu dus dari Indonesia masih tahu aja karena gak ada yang tahu disini juga tiap minggu kita ada dua market satu Tuesday market itu di centrum satu lagi ada Saturday market di daerah Rustrat ini cuman bedanya sekilo tapi biasanya harganya ini paling murah diantara market-market dibandingkan supermarket jadi kalau mau belanja kayak in bulk dua market ini bisa jadi a good choice buat belanja kira sorry ada yang tanya itu apa Farel Hafes Mita aku gak lihat aku gak lihat silahkan Farel Hafes Nita selamat malam saya Nita ibu dari Farel Hafes saya disini bersama suami saya Pak Muftar dan Farel halo pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada dua bangsa yang telah membantu memfasilitasi Farel untuk masuk ke Fontys University saat ini Farel adalah student TPC di NSKD jadi memang ternyata ada perbedaan untuk mencari tempat tinggal kalau di NSKD itu sepertinya tidak terlalu sulit cari tempat tinggal nah jadi sekarang kami masih di tahap mencari tempat tinggal rencananya memang mau studio atau apartemen tadinya seperti itu tapi hingga saat ini masih kesulitan nih gitu kan ternyata sayangannya banyak banget terutama itu mereka minta apa tiga bulan menunjukkan tiga bulan salary begitu ya nah kami tuh sudah coba buat dalam tanda petik mengiklankan fare lah ya saya adalah blablabla pokoknya udah kayaknya udah menarik banget gitu tapi ternyata masih gak di respon juga gitu kan ada gak sih trik untuk supaya apa bisa cepat di respon gitu bagaimana trik adakah trik untuk dalam kita menyampaikan respon terhadap suatu iklan begitu karena ternyata memang sulit sekali ya itu aja pertanyaannya terima kasih terima kasih pertanyaannya tentu tapi kalau buat itu karena oke suara gue double oke sorry iya karena waktu itu kalau kita berdua gak harus sampai kayak gitu ya jadi kita gak punya pengalaman buat promosiin diri kita juga ya jadi ya sebenarnya itu udah effort yang paling gede ya buat promosiin diri sendiri dan emang karena susah banget dan saingannya banyak gak cuman orang internasional juga tapi orang belandanya dan ya kita gak bisa saranin apa-apa sih jujur tante karena ya emang sesusah itu mungkin kayak aku gak tau sih ini gak gak tau akan kerja atau enggak cuman gimana ya sebenarnya kita jujur aja ya itu pasti menjadi masalah terbesar di Hoven karena kita lawan kita bukan sesama student tapi orang-orang yang kerja juga dan rata-rata student yang sudah lulus ya betul keluar dari Hoven jadi stema sih untuk tahun ini aja akhirnya kita harus bilang ke eh tahun lalu ya mereka harus mencari rumah di para Hoven itu untuk dapet yang Hoven aja udah bersyukur lah cuma 8 meter waktu itu banget kalau paling kayaknya kita kita selalu batu sih tante disini cuma emang untuk yang tinggal disini aja kesusahan biasanya kita antara mungkin tante yang kayak lebih promosinya yang kayak saya akan bayar 3 bulan di depan sudah ditemusikan bahkan yang saingannya kan orang bekerja ya kita bersedia buat surat apalah gitu dari orang tua yang menunjukkan kita akan bayar bahkan kita sudah iklankan tempat tinggal frel yang sekarang di Sior di Nskede bahwa kita tuh gak pernah tunggak loh selalu tempat waktu loh kayak gitu deh sudah begitu besar effortnya tapi duh kok gak ada respons masih gitu kan itu biasanya saran ini antara kalau begitu ya harus cari di luar Ngoven maksudnya kontak-kontak dikat Ngoven BES A KINEN HELMON gitu-gitu sih tanda oke kita mungkin saya bisa tambahkan juga tadi sedikit ya tadi yang Gina bilang itu benar sih Bu jadi yang dia bilang tadi bahwa oh bilang aja udah bisa bayar 3 bulan di muka gitu kalau menurut saya 3 bulan di muka sih kurang untuk bisa dapat ya waktu dulu waktu Belanda belum sampai sesusah ini cari tempat tinggal itu di Den Haag dulu udah duluan pernah udah duluan gitu ya tapi kan kalau di Den Haag di Han kan memang tahun pertama dijamin oleh kampus nah tapi tahun keduanya itu emang susah dan anak saya kebetulan juga nyari tempat tinggal di Den Haag dulu nah itu yang saya lakukan adalah viewing tapi sebenarnya saya nggak nganggap viewingnya jadi pada saat viewing itu saya cuma mau pegang orangnya saya bilang saya mau ambil jadi pada saat viewing langsung saya bilang saya ambil saya bayar 1 tahun di muka gimana gitu ah oke itu yang belum kami coba sih itu ya bayar 1 tahun di muka gitu ya iya jadi udah nggak pakai jaminan-jaminan bank segala saya langsung pegang orang saya bilang saya bayar 1 tahun di muka oke gitu jadi pada saat viewing kita bersama 2 keluarga ada 2 orang lain juga ya ada 1 keluarga ada 1 student terus kita langsung potong jalur aja 1 tahun di muka saya bayar gitu nah mungkin itu bisa dicoba juga nah bedanya masalahnya kalau kemarin kita udah coba mau bantu juga student saya udah saya pribadi mau jamin untuk anak-anak ini gitu ya penjaminnya terus tapi mereka bilang nggak bisa karena ternyata di Eindhoven itu saya juga udah cek sama apa namanya kota apa namanya kemente gitu ya tempat mereka dukcapil kayak dukcapilnya jadi di Eindhoven katanya sekarang ada kebijakan bahwa karena banyak yang tadi Ginda bilang jadi orang-orang kerja juga kan jadi satu rumah itu hanya bisa dihuni oleh keluarga peruntukannya nah kalau dia mau dihuni oleh yang tiap kamar bisa register itu ada apa namanya izin yang lain lagi nah untuk rubah izin itu perlu 6 bulan jadi mereka lebih baik saya disarankan oleh komentar sebaiknya studentnya cari satu-satu aja akan lebih mudah dibandingkan cari satu rumah yang punya izin registrasi gitu jadi mungkin yang tadi Ginda bilang itu bisa dicoba satu tahun di muka 6 bulan itu yang belum dicoba nanti kami coba ya mudah-mudahan udah lebih jelas ya Bu ya terima kasih moga-moga membantu ini juga silakan Ginda ada pertanyaan lagi itu yang berikutnya tadi ya untuk kita yang pas tinggal di NBND kalau mau buka bank account nah ini juga another problem jadi di Belanda itu lumayan complicated kalau mau buka bank karena kalau mau buka bank itu kita harus punya BSN BSN itu hanya akan keluar kalau kita sudah bisa registrasi alamat jadi sebenarnya kemarin beberapa mahasiswa baru juga akhirnya harus pakai alternatif bank bisa kayak bung revolute N18 karena itu gak butuh BSN itu cuman kayak daftar Facebook mereka bisa tapi itu hanya sampai 2 bulan ya bung 2 bulan abis itu biasanya akhirnya mereka pakai cash atau mereka pakai debit Indo cashless payment jadi biasanya kalau memang masih tinggal di Airbnb atau belum bisa registrasi alamat biasanya kita saranin pakai bung itu salah satu yang beberapa dari kita sering pakai untuk cashless payment jadi kalian isi itu kayak bank biasa sebenarnya masukin terus nanti dikasih kartu dikasih account nanti kalian bisa pakai itu untuk sebagai alat transaksi kalian tapi gak pakai BSN itu cuman sampai 2 bulan setelah itu gak akan bisa bekerja lagi paling itu kalau buat si bank account terus mau tanya kampusnya kan lokasinya di Vanlo ada gak yang PP-nya untuk Vanlo gak ada ya tadi udah ceknya untuk sekarang kita belum setauku belum ada PPI Vanlo jadi tapi mungkin bisa cek student association di fontisnya juga kali ya bisa sih iya mungkin mereka ada cari di website jurusannya mungkin biasanya mereka ada student association kalau mau tanya-tanya tentang Vanlo mungkin bisa langsung tanya ke mereka atau kita yang cari bisa juga kita tanyain bisa dibantu memang karena kan cuman student Indonesia di Vanlo gak banyak ya paling satu orang dua orang dalam empat tahun kita perlu tahu jurusannya si Tante karena kan tiap jurusan beda student association ini Jonathan jurusannya apa? aku logistik engineering Kak logistik engineering bener logistik engineering nanti cari deh nanti kita ya bantu cari aja makasih Kak sama aku rasa baru sampai situ ya kita bisa lanjut kayak seperti yang tadi Nadia bilang transportasi di Belanda itu paling banyak dipakai sepeda tapi beberapa orang dari kita juga pakai bus karena banyak hal yang mengembet kita tidak kepedaan contohnya karena oh pertama sepeda sepeda itu lumayan penting beberapa dari kita prefer untuk ren jadi biasanya kita ren di Swafits di Swafits pun ada dua jenis yang paling murah itu pakai rem kaki mungkin karena di Indonesia rem kaki juga belum terlalu banyak yang pakai jadi ada yang Deluxe 7 itu ada rentangannya juga tapi misalkan kalian gak mau rent maunya beli aja pengen punya sendiri kita saranin ke Facebook marketplace karena jauh lebih murah dan kondisinya sebenarnya masih dibilang masih bagus kenapa juga kita bilang lewat Facebook marketplace pertama harga lebih murah kedua disini rawan copet sepeda disini copet sepedanya kayaknya paling pinter se-Indunia untuk bisa cuma sepedanya bisa sepedanya satu sepeda dicuri bisa stangnya bisa tempat duduknya bisa barnnya jadi disini mereka jago banget jadi terlalu sayang untuk kalau beli yang baru makanya kita selalu saranin Facebook marketplace tapi balik lagi it's really people's preferences preference teman-teman semua mau punya baru atau punya yang bekas terserah yang penting nyaman dan bisa dipakai setiap hari untuk ke kampus atau kegiatan masing-masing dan kalau emang mau beli baru pun juga gak apa-apa kita saranin belinya dari dekaton karena mereka biasanya juga ada garansi setahun kalau gak salah dan kalau misalkan mau benerin atau apa itu juga mereka gratis atau lebih murah dan mungkin buat sepeda juga kalau misalkan yang sewa kayak soviet dia agak tinggi joknya agak tinggi tapi gak setinggi itu untuk pertama kali agak ngeri karena dia memang kita di Belanda itu negara dengan orang tertinggi sedunia Indonesia negara orang terpendek kedua sedunia jadi memang gak fit aja frame sepeda Belanda dan kita orang Indonesia cuman sebenarnya it will work mungkin dua kali pertama ngeri-ngeri terus suka jatuh suka apa gitu tapi ntar lama-lama juga biasa sih jadi gak apa-apa dan disini juga jalanan sepedanya teratur ya dan jelas gitu compare ke kota-kota lain Eindhoven lumayan bagus untuk infrastruktur sepedanya karena terbagi jelas mana jalan bus mana jalan mobil mana jalan sepeda dan mana jalan untuk jalan kaki gitu jadi kelihatan lah kita udah bisa bedain tapi mungkin karena disini tir kanan mungkin belok-beloknya agak bingung beloknya agak bingung karena belum terbiasa cuman itu memang jam terbang aja nanti makin lama semakin mengerti oke kalau tadi sepeda ini kita juga yang paling sering dipakai kan bus nah kalau bisa kalian lihat di kiri itu itu namanya Ovechipkart itu personal Ovechipkart jadi nanti untuk biasanya untuk anak-anak yang kita jemput kita akan kasih Ovechipkart biru Ovechipkart biru itu adalah Ovechipkart yang bisa di top up tapi itu gak personalize jadi gak connect ke bank ataupun itu gak ada gak ada namanya gak ada nama kita gitu tapi setelah kita punya bank account kita bisa request untuk beli personal Ovechipkart dimana itu bisa connect langsung ke bank dan kita bisa itu ada accountnya gitu loh oke itu bisa dipakai untuk bus dan kereta untuk bus sendiri biasa ya iya biasa aja nah untuk kereta kita lebih sering pakai di weekend jadi karena Eindhoven kotanya lumayan kecil untuk menghilangkan penat supaya kita jalan-jalan ngopi-ngopi cantik kita pergi keluar kota dan kita biasa pakai subscription weekend fright jadi itu bayar perbulan subscriptionnya dan selama weekend kita mau jalan kemanapun gratis makanya nanti kalian ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin akan agak shock karena anaknya bisa hari ini Eindhoven besok di Groningen besok lagi masri karena Belanda sekecil itu Tanta dan Om kita trip terjauh kita tuh cuman 3 jam pakai kereta gak ganti makanya kenapa disini kita sering banget jalan-jalan keluar kota pakai kereta karena memang kita punya subscription weekend fright jadi itu free selama satu weekend dan bisa jalan-jalan pakai waktu itu halo kak aku mau nanya kalau health insurance nanti buat sendiri atau akan diurus fontis ini kayaknya bisa next pas bahas tentang HIV oh boleh-boleh aku akan bahas balas itu nanti karena kita ada satu slide khusus untuk itu nah pas banget jadi aku gak tau nih Tante Prita atau Tante Eri atau dua bangsa pernah ngomong atau enggak tapi sesampainya kita di Belanda kita akan setiap student akan diinvite untuk TB test tuberculosis test karena it's very important untuk pemerintah Belanda making sure anak anak yang datang dari luar negeri terutama daerah Asia tidak membawa virus TB ke Belanda makanya kita tiap 6 bulan 6 bulan eh ini sekarang we have to do 5 checks during 2 years oke pokoknya sekitar 4-5 bulan kalian akan diinvite ke GGD untuk TB test jadi dalam 2 tahun kalian akan 5 kali cek berarti sekitar 4-5 bulan tiap 4 atau 5 bulan terus juga karena disini proses ke dokter lumayan susah kita selalu mengingatkan anak-anak first year untuk mendaftar di SGE International jadi proses untuk berobat disini lumayan susah jadi pertama kita harus daftar namanya GP dulu atau family doctor baru daftar itu dulu kalau memang diobatin sama dia juga gak benar biasanya obatnya cuma dikasih paracetamol sama teh anget ini benar ya om tante cuma paracetamol sama teh anget paling sama minyak angin lah satu lagi udah 3 itu doang kalau dalam waktu seminggu-dua minggu kita gak gak sehat atau semakin parah within that time baru kita akan di refer ke rumah sakit jadi kita gak bisa langsung tiba-tiba emergency datang ke UGD tidak segampang itu karena kalau gak bisa jadi kayak gitu gak di cover sama insuransi to make sure asuransi yang kalian pakai maximize karena kan kita bayar lumayan mahal jadi mau dipakai dong karena banyak juga benefitnya setahu aku aku dulu first year aku sama Nadia kita dikasih langsung dari fontis dikasih langsung dari fontis namanya itu insure to study tapi setelah itu setelah setahun kita mau ganti insurance lanjut itu terserah aku ganti kalau gak salah karena menurut aku I don't need that much of benefit aku mana dia ganti tapi ada beberapa anak juga lanjut pakai insure to study jadi it's really preferences tapi untuk tahun pertama kita selesai saranin ikutin apa yang dikasih fontis yaitu insure to study yang plus kalau gak salah nama paketnya jadi semoga itu membantu jauh tadi siapa yang nanya Mika buat sendiri atau diurus fontis tapi setelah aku diurus fontis Tanto bisa atau Mbak Riska atau siapa bisa make sure setelah aku diurus fontis seharusnya sih student udah dapet linknya setiap tahun seperti waktu itu sebelum kalian berangkat udah dapet linknya terus tinggal di klik aja terus nanti udah melakukan apa namanya dari situ berarti tetep diurus fontis itu ada yang asuransinya detailnya udah ada di email yang visa itu loh visa itu Mike itu udah ada polisnya kok nah Mike coba tolong lihat emailnya karena polisnya sudah ada di email yang mana ya yang visa kamu sudah di approve di visa visa care itu residence permit approved by IND yang kamu forward ke aku disitu kan ada attachment nah disitu ada ada nama filenya insurance jadi udah terjawab ya Mike ya udah terus di pengumuman kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada dibilang di paling bawah the first x-ray must be paid for the others are free maksudnya itu kalian bayar dulu depan nanti kalian bisa reimburse minta formnya ke insured to study jadi tenang aja untuk PBTAS ini semua insured bisa di reimburse gitu maksudnya terus bayaran bisa pakai apa kredit card debit card gak masalah gue dulu tapi sepuluh aku untuk pembayaran bisa pakai debit card atau kredit card udah gak bisa pakai cash tapi ya ya udah gak bisa pakai cash jadi siapin aja ntar pas TBTAS yang pertama untuk iklim ini ini sebenarnya meme tapi ini beneran kejadian Belanda itu sebenarnya cantik dia kota yang infrastrukturnya bagus tapi kayaknya dia ada masalah gitu tentang iklim karena kalau bisa dia jam 9 pagi dia snow jam 11 dia tiba-tiba sunny jam 1 dia snow lagi 15 dia sunny tapi snow terus abis itu snow lagi jadi dia bisa kayak minggu ini aja ini harusnya summer minggu lalu kita 33 34 hari ini 23 jadi sebenarnya disini iklimnya lebih parah daripada Indonesia karena Indonesia it always sunny all year along paling hujan di beberapa bulan tapi kalau di Belanda it's really unpredictable bisa hari ini panas besok bisa jadi salju no one knows gitu jadi selalu siapkan vitamin dan tolak angin minyak angin kayak kedengerannya kayak orang tua eh gue udah ketonton teri itu tolak angin tuh udah kayak itu itu membantu banget kalian harus loh sebenarnya ini kedengeran kayak kenapa sih ini kakak-kakak tua banget lama-lama badan kalian tuh harus dipersiapkan untuk iklim iklim yang aneh seperti ini jadi kalian akan berteman dengan parasetamol tolak angin dan air putih air sama teh anget nah itu dia jadi kalau kalian punya obat-obatan pribadi itu dibawah aja dari awal di stok di stok aja soalnya takutnya gak ada disini atau kayak harganya mahal banget atau gak gak cocok juga oh ini budaya lokal kita Belanda terkenal sebagai negara bebas jadi ganja prostitusi malam aduh ini dulu ya ganja prostitusi penikahan sesama jenis itu something that legal itu jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada cowok dan cowok atau cowok dan cewek cuman di tengah jalan gak di pinggir jalan maksudnya jangan kaget karena ini adalah negara yang sangat bebas disini juga negara monarki jadi ada rajanya ada ratunya ada prinsesnya istananya ada di Denhag ya ya istananya ada di Denhag istananya ada di Denhag dan setiap 27 April kita ada namanya King's Day jadi rajanya ulang tahun terus kita party deh nah yang paling atas itu yang bajunya orang-orang itu kita lagi merayakan namanya King's Day jadi semua orang pakai baju orange orange itu warna warna nasionalnya mereka dan nanti kita turun ke jalanan merayakan hari ulang tahunnya raja terus kesopanan tepat waktu dan penghematan ini bukan ini negara yang lumayan tangible jadi mereka tuh sangat menghargai waktu waktu orang kita juga harus sopan maksudnya kita gak bisa langsung tiba-tiba yang kayak WA orang kita gak bilang langsung WA orang dia tuh harus ada lewat email harus lewat apa dulu gak dibahas baru lewat WA jadi there are certain way untuk menjadi lebih dekat dengan orang disini juga negara yang cukup hemat jadi gak gitu banyak lah orang yang pake branded-branded atau apa disini tidak ada orang yang begitu peduli orang Belandanya karena selama kalian nyaman dan aman you act like yourself dan they don't really care about what you use outside orangnya gak basa-basi ini mungkin juga salah satu culture shock yang semua Indonesia rasakan pertama kali ke Belanda karena orang Dutch itu sangat-sangat straightforward sebenarnya agak sakit omongannya tapi maksudnya mereka mau straightforward mereka gak suka kesana-kesini dulu sedangkan kalau orang Indonesia sukanya basa-basi disini lebih baik jumlah sepeda dibandingkan penduduk itu benar banget kalau kalian nanti misalkan even ke skip hall atau ke station kalian akan lihat betapa banyak sepeda disini bertumpukan ada yang ada yang ada orang punya ada yang gak dipunya apa gak ada yang punya jadi lumayan banyak sepedanya dan disini like to party disini kayaknya mereka different breed lah kalau party Indonesia gak ada apa-apanya di Belanda tiap weekend kalian kalau jalan bisa jadi jalannya lengket karena semua orang abis minum bir tadi malam dan tumpah bir jadi that's how much Dutch people like to party oh sabar ini ada yang nanya gak apa-apa to answer ini dari Favian master atau visa credit card apakah bisa dipakai ya bisa mastercard atau visa bisa dipakai tapi disini yang paling general visa tapi nature ada pinnya terus ada pokoknya kalau di kartu itu ada kayak little chip here make sure itu ada karena kalau gak ada itu gak bisa dipakai ada orang beberapa bawa kartu kredit gak ada chipnya gue gak ngerti gue lagi aku gak ngerti gimana cuma make sure ada chipnya jadi bisa dipakai di transaksi disini mungkin bisa make sure ke banknya sendiri ya itu bisa beneran dipakai buat international transaction atau enggak make sure terus untuk ini apa ya agama oke untuk tempat ibadah untuk yang katolik yang beragama katolik dia ada di Santo Thomas Kirk itu visa berbahasa Indonesia yang diadakan setiap dua minggu sekali sebenarnya setiap minggu tapi yang bahasa Indonesia itu dua sebulan itu dua kali sisanya itu bahasa Belanda untuk Kristen ada beberapa pilihan ada di GMI Eindhoven GKI Antilburg atau di Hillsong Rotterdam dan Amsterdam jadi tergantung kalau Kristen lumayan banyak pilihannya untuk Muslim kita ada Musihoven itu komunitasnya cukup besar itu komunitas Muslim Indonesia di Eindhoven pehafal nih gue terus ada beberapa masjid juga ya dan kita untuk untuk Muslim itu kita suka ngadain idul lebaran 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 bareng jadi mereka sholat bareng terus nanti makan 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 puasa pun juga suka ada buka puasa bareng terus untuk yang lainnya yang gak disebutkan bisa dilihat sendiri di internet what to do in Eindhoven jadi ada shops beberapa shops ada Zara H&M Primark ada beberapa cafe yang bisa juga dilihat ada sports centrum jadi ada student sports centrum ada basic fit dan event di Eindhoven yang lumayan terkenal itu Dutch Design Week itu setiap Oktober eh Dutch Design Week ya setiap akhir Oktober dan Glow Light Festival jadi satu Eindhoven nanti pas bulan November mereka akan kayak taruh lampu-lampu atau bin di satu kota dan it's gonna be a very pretty sight to see ya ini contohnya video dari Glow tahun tahun lalu ya kayaknya ini tahun lalu kalau Kak izin tanya kalau saya sebagai student internet kira-kira kalau saya ingin internetnya bisa dimana ya bisa dimana-mana bisa dimana-mana sebenarnya enaknya enggak enaknya sih enaknya di Eindhoven enaknya tinggal di Eindhoven sebagai student teknik kalian banyak pilih banyak sekali pilihan untuk magang kayak ada kayak 50 perusahaan disini dan kalian bisa masukin satu dan di satu perusahaan itu bisa dua tiga posisi jadi bisa banyak pilihan kayak aku untuk kemarin aku di Philips kemudian di ada satu perusahaan startup di Eindhoven juga tapi kalau misalkan kalian aku gak mau di Eindhoven aku mau kota lain untuk nanti kayak beberapa teman-teman kita ada yang di Unilever ada nanti aku juga kerja di Hengkel it's really you have a lot of options here jadi jangan takut kalian pasti ngerti memagang kak kalau kereta apakah ada discount khusus untuk student ada tapi untuk student belanda kalau student internasional gak ada student internasional gak ada jadi ini dan discountnya pun bukan ini ya jadi lebih ke subscription ya jadi kalian bayar gitu tiap bulan sekitar 3 3 3 3.7 ya sekarang udah naik 30-40 30-40 30-40 euro setiap bulan terus seperti yang tadi aku udah jelasin kalian bisa subscribe yang kita bisa subscribe itu namanya weekend free terus habis itu bisa jalan-jalan weekend free kemana aja jadi itu contohnya tapi kalau apakah discount khusus untuk student untuk kereta gak ada ya iya gak ada tetap harus subscribe tetap harus subscribe dan kalau misalnya worst case kalian emang tinggal di luar Vata Einhoven kalian juga bisa subscribe yang gratis selama weekday oh gak pake track free iya itu subscribe tetap semua disini subscription gak ada yang diskon atau apa untuk student internasional tapi ya subscription jauh lebih murah sih daripada bayar tiket single karena single pp itu bisa sampai 40 sedangkan separation aja bisa 40 sendiri ini Einhoven centrum ini bukan kota yang sangat besar tapi yang sangat cantik ada toko-toko juga ada tempat buat nengkurangnya kalau summer ada tempat yang sangat open di luar biasanya disitu tiap weekend suka ada acara yang gambar di bawah kanan ini ini biasanya nanti tempat kalau untuk Tuesday Market sama ini tempat parkir sepeda tempat parkir sepeda namanya Keong karena dia masuk ke dalam bawah keong pokoknya disini infrastructure sepedanya keren deh terus ini Dutch Design Week yang tadi aku bilang ini it happen every end of October jadi mereka ada kayak satu kota gitu sekitar satu Einhoven nanti ada jalurnya ada tempat-tempatnya juga terus isinya kreasi mahasiswa dan dipamerkan disitu jadi it's a very good thing juga karena banyak orang dari seluruh Belanda kadang juga ada yang dari Jerman ada yang dari Perancis atau dari Belgia datang untuk melihat Dutch Design Week dan buat info aja mungkin yang tertarik desain atau art kalian bisa volunteer ke event ini dan nanti dapet tiket gratis plus dibayar juga jadi kalau kalian gak ada kerjaan pas minggu itu dan biasanya itu pas sama minggu libur jadi kalau Fontis itu kita ada yang namanya term break jadi ada namanya spring break autumn break winter break sama summer break jadi kita break itu empat kali dan untuk spring dan autumn untuk autumn itu seminggu spring itu dua minggu ya karena kegabung sama king's day sekitar seminggu dua minggu ini untuk shopping mallnya not a very big one tapi lumayan komplit lah ada di dalam terus Lucifer Coffee Roaster ini juga salah satu contoh cafe yang sering didatengin mahasiswa untuk belajar Student Sports Centrum ini kalau tadi dilihat kan ada kita Einhoven punya tiga tim olahraga biasanya mereka latihan di Student Sports Centrum jadi kalian sebagai student kalian bisa subscribe ke Sports Centrum ini untuk 100 euro sekarang 100 euro untuk satu tahun dan ini lumayan lengkap ya karena ada gym hallnya ada tempat futsal basket ada swimming poolnya juga ada wall climbing jadi komplit banget untuk kalian misalkan mau olahraga tapi di dalam gitu Sport Championship mungkin ada yang tertarik juga ikut tim olahraga kita karena di Belanda itu lumayan banyak event-event sport salah satunya yang kita adain sendiri Einhoven League terus ada Grounds Cup juga itu punyanya PP Groundingen Hatta Cup itu punyanya PP Rotterdam dan Dumbes Cup itu punya PPI Belanda Pak kalau untuk kartu kredit harus atas nama sendiri atau boleh bawa punya orang tua boleh 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 punya bawa orang tua tenang bisa 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 bawa orang tua bisa punya kalian dua-duanya bisa eh sorry ini terus mungkin kalau kalian capek melihat orang dan gedung gedung kalian bisa ke danau atau ke park ini parknya juga lumayan besar ini yang Carpenter Plus sama Sumatera Land ini pokoknya di sini juga banyak pilihan kalau misalkan kalian mau ke danau atau ke taman biasanya kita kalau udah summer atau udah spring itu kita kalau hangout piknik di taman bawa makanan sendiri atau kita barbecue ya atau kadang bisa juga berenang di lake tapi kita berdua enggak tapi pilihan itu juga salah satu kayak misalkan kalian mau ngapain gak tau mau ngapain gak ada kerjaan bisa jadi mau ke danau ke park ini juga bisa jadi pilihan where to go mungkin kalau kalian bingung kak aku bosen banget nih Denhoven ada suntuk gitu ya bisa ke Amsterdam ke Amsterdam itu cuma satu setengah jam atau kalian aku mau belanja kak kita Enhoven itu letaknya 30 menit di Rurmond terus di Rurmond itu yang paling kerenal ada desainer outlet dan lumayan banyak brand di sana jadi biasanya kita tiap kali mau pulang ke Indonesia pasti kita ke Rurmond karena disitu lengkap banget brand-brandnya atau kak aku pengen coba nginjek negara lain dong dari Enhoven itu cuma 90 menit ke Unworth Central itu salah satu kota di utaranya Belgia atau misalkan kak aku mau ke kota yang lebih besar nah kita di hanya waktu butuh 2 jam untuk ke Dusseldorf itu di baratnya Jerman ini biasanya by train tapi by bus juga mirip-mirip ya gitu kalau bus biasanya kita pakai flex bus karena itu yang paling dan kalau misalkan mau traveling ke kota negara lain di Eropa itu biasanya cuma butuh perblive atau residence permit kartu residence permit kita aja jadi gak perlu bawa paspor kalau misalkan by train or by bus tapi kalau udah naik pesawat biasanya suka ditanyain paspor kalau apa kayak enaknya tinggal di Enhoven juga aku suntuk deh pengen pergi nah kita cari tiket murah kita cari tiket murah terus kita tinggal tinggal ke airportnya ke airportnya itu cuma setengah jam ya dari sentral terus habis itu udah langsung bisa pergi ke negara lain nah tapi biasanya yang di Enhoven airport itu adalah airline budget airline jadi yang murah-murah jadi kayak Ryanair Transavia Whiz Air jadi jangan expect Galera Indonesia mendarat disitu tapi biasanya it's another choice misalkan kalau kita mau liburan kayak gitu ada pertanyaan Kak nanti pas aku landing aku belum 18 tahun apakah masih bisa bikin kartu debit sendiri di Belanda kayaknya enggak deh enggak ya jadi untuk yang belum 18 tahun biasanya itu belum bisa bikin kartu debit karena disini minimal 18 tahun jadi salah satu alternatifnya adalah pakai book atau enggak pakai revolute jadi mirip kasusnya sama beberapa mahasiswa yang belum dapat BSN karena belum dapat tempat tinggal informasi tambahan selalu take advantage of student discount atau student courting jadi kalau misalkan kalian kemana terus ada student courting kalian tinggal show your student card and you've got discounts untuk beberapa bulan pertama try to buy what you need not what you want karena kalian belum tentu akan bisa stay disitu lebih lama dari setahun jadi takutnya pindahannya susah atau malah numpuk barang jadi try untuk lebih responsible dengan transaksi kalian kita selalu subscribe to NS Flex jadi NS Flex itu caranya kalian subscribe nanti ditagi di akhir bulan dan di akhir bulan itu yang ditagi cuma bukan subscription-nya doang tapi kalau misalkan kalian naik bus naik apapun yang kalian tap pakai off-the-chip card semua ditagi di akhir bulan tapi make sure juga kalian responsibel karena kalian harus tahu pengeluaran kalian di NS Flex itu berapa untuk subscription seperti Spotify atau music Netflix or any movie platform seperti itu biasanya lebih murah untuk subscribe lewat Indonesia jadi pakai subscribe dulu di Indo terus bawa ke Belanda itu lebih murah daripada kalian subscribe disini untuk misalkan kalau kalian mau makan di luar kalian pakai aplikasi jadi lebih banyak deals-nya jadi biasanya kalau kita makan di McD atau kita makan di Burger King makan di KFC kita selalu pakai applications karena biasanya mereka suka ada deals-deals yang lebih murah jadi lumayan membantu banget lah gitu jangan 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 semua barang yang mau kalian beli atau kalian mau makan atau apapun yang kalian lakukan semua di-convert ke rupiah karena kalau kalian nggak makan McD disini 300 ribu aku ngerti itu terdengar sangat-sangat mahal tapi memang hidup di Belanda itu lumayan mahal jadi kalau aku solo saranin untuk anak mahasiswa baru jangan avoid kalau kalian mau makan kalau apa di-convert ke rupiah tapi kalau misalnya kalian mau beli baju yaudahlah nggak apa-apa gitu tapi kalau untuk makanan apapun yang kebutuhan kalian kalian harus terima kalau di Belanda itu semua mahal mau ayam pun telur pun mahal jadi kalau kalian semua convert ke rupiah kalian nggak makan jadi sudahlah terima kayak itu ini dari hati karena kita juga kadang masih convert ya terus disini kan a very international city jadi make sure juga kalian berteman dengan orang internasional lainnya karena disini bukan jangan orang Indonesia aja karena disini banyak banget orang internasional dari seluruh dunia ada dari sesama Eropa ada negara Asia lainnya ada dari South America ada yang South Africa jadi terbanyak link kalian bukan orang Indonesia doang tapi juga dengan orang internasional tahun pertama is very important karena kalian harus ngumpulin minimal 30 kredit untuk mempertahna visa kalian untuk belajar di Belanda tapi it's a very good thing juga kalau kalian bisa complete the year by getting 60 kredit jadi study load kalian di year kedepannya itu lebih ringan kalau misalkan udah 60 kredit di tahun pertama maintain your words and attitude in public it's very important juga karena kita tanpa sadar kita juga membawa nama Indonesia ke sini jadi kadang harus dijaga juga perkataan kita atau aksi kita jadi lebih ya responsibel aja dengan action masing-masing pintar-pintar membawa diri pilih yang positif dan negatif yang positifnya diambil yang negatifnya dibuang gitu ya udah paling itu doang itu doang thank you so much untuk sudah mendengarkan see you Ian Hoven untuk yang akan ke Ian Hoven kalau kalian ada pertanyaan atau mau nanya-nanya lebih lanjut bisa ke Instagram kita di atp.ianhoven atau bisa juga masuk ke Whatsapp welcoming group kita disitu kita selalu ngebantu semua pertanyaan-pertanyaan tentang housing bank apapun pertanyaan sesimpel apapun bisa tanya ke kita thank you masih ada lagi gak ya dari yang hadir hari ini tips kalau minta kalau cari shared accommodation oh maksudnya appointment gitu ya mungkin maksudnya agency-nya apa aja kali jadi kan kalau cari yang studio gitu kan agak susah ya tapi kalau cari yang share dengan orang gitu kan banyak kayak kamernet gitu kan tipsnya gimana ya supaya tidak salah orang bagaimana gimana ya sebenarnya ya kita kurang tau juga sih tapi selalu tanya kalau misalkan bisa viewing atau enggak dan biasanya mereka juga bisa kasih video viewing ya jadi biasanya untuk kamernet biasanya yang rawan yang gak banyak yang rawan scammer itu kamernet dan facebook jadi dari situ aja itu kita udah harus bisa pintar memilih mungkin kalau misalkan mungkin kurang tau ini scammer gak ya kayak kurang yakin bisa tanya ke kita juga tapi kalau it's too good to be true then it's usually scam jadi kayak harus kayak dilihat aja sih kayak ini bener gak ya gitu dilihat dari lokasi dan harga misalkan lokasinya di centrum tapi harganya cuma 300 euro 400 euro dan most probably scam karena gak ada yang harganya segitu kayak gitu jadi kalau advice kita dari itu tapi kalau untuk cari shared accommodation itu juga lumayan susah karena di Einhoven itu ada peraturan kalau apartment itu kalau gak keluarga maksimal cuma 2 family name jadi gak bisa 3 gak bisa 4 jadi kalau yang dateng kakak berada mungkin lebih gampang tapi kalau untuk beda family name maksimal cuma 2 orang untuk 1 apartment paling itu aja sih tipsnya aku gak iya paling itu doang ya untuk housing saat ini sudah dapat dari konteks untuk tahun pertama apakah untuk tahun mereka cari lagi atau bisa perpanjang itu harus ditanya lagi itu tergantung kontrak beberapa tempat kayak TSH TSH The Social Hub dulu namanya Student Hotel The Social Hub atau Fasted itu biasanya maksimal cuma setahun setelah itu harus keluar nah itu setelah tahun pas masuk tahun kedua kalian udah harus cari lagi tapi ada juga beberapa case dimana mereka bisa perpanjang jadi ini semua juga tergantung kontrak tergantung kontrak kalian dan landlord kalian boleh di make sure biasanya ada tulisannya panjang kontrak ya ya itulah rental period rental periodnya berapa lama ada lagi apakah sudah terjawab semua ini kan sudah baru yang belum dapat tempat tinggal mereka lagi kontak-kontakin juga kan ya kayak kamarnya pararius terus beberapa dari mereka udah dapat janjian untuk viewing nah apakah bisa gak mereka minta bantuan kalian untuk viewing karena kalau takutnya kayak ini ada yang mau viewing untuk lewat video call cuma kita gak tau ya beneran gak sih tuh viewing lewat video call itu bener gak emang tempatnya kosong dan bener gak itu emang gedung bangunan yang ditawarin sama dia gitu sebenarnya kalau dari kita kita mau bantu ya tergantung lokasi dan waktunya ya selama kita sebenarnya ada waktu kita pasti mau bantu kayak hari ini kita tadi kayak juga ada yang minta tolong kita untuk viewing tapi kita belum share ya iya kita masih harus kita belum kita belum share bisa atau enggak tapi karena ya kalau bisa juga jangan mendadak ya kabarin ya kalau memang ada yang mau dibantuin viewing boleh banget ngomong ke kita selama ada orangnya waktu kita kosong ya mungkin gak aku atau Nadia mungkin kita bisa minta tolong temen-temen yang lain juga tapi bisa diomongin dulu ke kita kalau lokasinya masih Danhoven masih accessible kita mau kok bantu tapi ya kalau disitar mikir kayak gitu sih Tanta jadi tenang kita disini membantu mungkin juga itu agak culture gap juga sih jadi dari kalau di itu gap apa ya kita kadang-kadang orang-orang suka pada mendadak kan gitu kalau udah di Belanda itu biasanya mereka memang bukannya mereka mau berubah terus gimana sih tapi karena memang keadaan jadi kalau di Belanda tuh biasanya udah bikin jadwal tuh udah dari jauh-jauh sehari sebelumnya terus tindak terus tanggal berapa jam berapa gitu nah mohon maklum kalau tiba-tiba seniornya gak bisa bukan tiba-tiba bisa sih sebenarnya udah tau kalau gak bisa udah tau gak bisa biasanya kita kayak kalau ini aja yang buat hari ini aja Tanta kan aku bilang ke Tanta ya belum tentu bisa karena kita kayaknya ada meeting jam 5 atau jam 6 mohon dimaklumi tapi kalau memang nanti meeting cancel kan kita pasti datengin gitu jadi kita tolong yang lagi gak meeting itu gimana kali tadi yang minta tolong siapa ya Erika kalau gak salah ya iya-iya Erika tadi dan kebetulan sekarang banyak orang Indo yang lagi liburan juga ya jadi kita very limited gitu loh orangnya cuman paling disini kita ber 5 6 gak nyampe gitu loh karena semua orang lagi di Indonesia lagi liburan lagi kerja atau keluarganya dateng sementara yang yang lain mungkin udah pulang ke Indonesia gitu iya ini kita aja yang gak ada keluarganya disini ini ini udah ya ini udah ya langsung ngomong boleh di grup PPI mungkin biar lebih banyak yang lihat kali ya hah maksud lo grup PPI yang mana nih yang welcoming atau ngomong di PPI lucu dong boleh kalau mau ngomong di grup PPI welcoming atau misalkan mungkin malu-malu gak nyaman bisa langsung chatnya dia karena dia di grup itu ya ya pokoknya coba chat antara kita berdua juga boleh nanti kita bantu jadi di aku tanya lagi dong Kak Gina oh boleh Tante jadi di Eindhoven ini sulit mencari tempat tinggal itu apakah hanya di masa penerimaan murid baru saja atau whole year emang begini whole year Tante tapi mungkin yang paling parah bulan-bulan segini paling parah kalau makin ke depan ya mungkin 1-2 1-2 tapi never getting better agak-agak deg-degan ya belum mendapat tempat tinggal cuman ya Pak memang dari kita sendiri juga pengen banget kayak kalau ada pasti kita share gitu loh kita selalu share di grup atau apa ada yang kosong kita kasih kita kasih kita kasih gitu tapi memang tetap banget Tante diambil karena mungkin ya seorang apapun yang ada udah diambil aja gitu iya betul mestinya ikut itu gak ya ikut briefing yang jadi ada student Eindhoven share pengalamannya karena tahun lalu kan dia belum dapat tempat tinggal tuh waktu mau berangkat hanya dia sendiri yang belum dapat tempat tinggal waktu mau berangkat terus dia dan orang tuanya share pengalaman Ibu Lita hadir gak ya bukan Matthew pertama kali hadir Matthew oh ini ya Matthew 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 tau-tau tau-tau dia yang sempat TSH cuma sebulan ya mungkin kita kita record kita ini ya kita rekam ya nanti kita share aja ke apa Farel mungkin ya boleh boleh terima kasih ya kemarin itu ada orang tua murid yang apa namanya dia share namanya anaknya satu-satunya yang gak dapat tempat tinggal atau gimana gimana ini terus caranya gimana terus dia juga share apa namanya dia juga bilang kalau misalnya mau nanya atau langsung ke dia nanya terus langsung gak boleh boleh di share ke Farel terima kasih sebenarnya kita punya satu option tapi ini cuman supaya ada tempat tinggal dulu ya gitu ya bukan daftar biasanya kita suplet jadi kalau ada beberapa teman kita yang lagi minor keluar negeri atau memang lagi lagi gak pakai tempat hanya beberapa bulan ya sambil sambil nunggu dapat gitu tapi kalau kayak gitu belum tentu bisa register alamatnya ya ya itu cuman biar dia gak luntang-luntung aja gitu terima kasih juga karena kita gak sangka akan sangat sulit begini kan karena di NSKD itu coba sekali langsung dapet dari tahun lalu kita miss informasi itu kalau ternyata memang super duper sulit Gina apa namanya untuk tadi aku miss infonya atau gimana ya untuk yang keberangkatan yang sekarang itu ada ya untuk penjemputan sekarang nanti gimana ya ada paketnya atau gimana itu nanti kita jelasin di final briefing aja kali ya mau dijelasin sekarang apa di final briefing Tonton sebaiknya kita bisa jelasin sekarang mau dijelasin sekarang apa final briefing terus aja sih tapi kita belum menghitung tiketnya tapi rafi aja kali ya jadi kita jelasin aja tapi lebih detail aku akan ngasih tau minggu depan gitu ya Tonton iya di final briefing dengan segala breakdown harganya iya jadi sekarang baru apa sih namanya kasih intipan dulu ya jadi untuk Tante Om kalau misalkan nanti anaknya nyampe di Belanda sendiri dan mau dijemput bisa banget kita bantu jemput bisa pilih jemput di Skip Hall atau jemput di Eindhoven Central terus nanti kita antar ke rumah nah tapi we have to be apa blunt aja kalau untuk kita sendiri gak bisa cover cost perjalanan ke airport karena itu lumayan mahal jadi biasanya kita kenain harga untuk supaya cover transportasi kita gitu tapi biasanya di paketnya itu anak-anaknya juga dapet pertama kartu sorry tiket kereta kembali ke Eindhoven kartu OV chip card biru yang tadi udah aku jelasin dengan isi kalau gak salah 10 euro jadi mereka at least bisa bolak-balik dari rumah ke sendrum pakai kartu itu nanti bisa top up di station dan kalau biasanya mereka datangnya pagi kita kasih breakfast misalkan susu atau roti eh susu dan roti jadi biasanya kita jemput kayak gitu untuk sama diantarin ke supermarket oh sama biasanya senior-senior disini suka anterin ke supermarket anterin jadi mereka belanja apa kita biasanya nemenin jadi biar mereka juga ngerti belanjanya gimana bayarnya gimana atau kalau ada masalah pembayaran kita bisa langsung bantu beli sim card beli sim card juga kita bantu apa lagi ya paling itu sih om tanda tapi mungkin di final briefing kita akan kasih tau harganya berapa gimana cara pembayarannya tapi ini gak harus ini bener-bener pilihan kita disini memang offer membantu aja karena takutnya anaknya gak tau gitu loh ambil kereta arah mana nomor berapa kayak gitu karena apalagi kalau gak punya data internet ya apalagi kalau gak punya data internet wifi kereta juga gak sebagus itu jadi kita offering untuk membantu tapi kos transport kita harus juga di cover di paket itu gitu doang sih om tanda ada pertanyaan lagi mungkin kalau untuk penjemahan ke Tilburg ada gak ya ada nanti kita bisa minta tolong PP Tilburg ya iya nanti untuk Tilburg kita Tilburg ada PP-nya jadi nanti aku juga bisa bantu kontakin PP Tilburg untuk bantu jemput mungkin ada bisa pilihnya apa bisa pilihnya di jemput di Skip Hall atau di Tilburg nya jadi banyak pilihannya bisa kita jelasin lebih panjang di minggu depan di final briefing nanti di final briefing juga akan ada student dari Fontys Tilburg sih oke oke tapi dari kita itu mungkin ada final question sebelum karena waktunya udah tinggal 7 menit iya mungkin nanti bisa share kontak aku aja Tan di grupnya kalau misalkan mau penjemputan atau viewing di grup terus oke kalau misalnya gak ada pertanyaan ini gak ada pertanyaan lagi ya kalau gak ada pertanyaan ya aku mau nanya Andrew bu Prita ya gimana ya ini ada yang aku mau tanya hari Senin ini kita kan orang tua sama anak mau interview untuk visa izin tinggal ke Dutaan itu apa yang mau ditanyain ya oh gak ditanyain apa-apa itu bukan interview jadi cuman dateng aja orang tua anaknya masih Andrew masih di bawah 18 ya enggak Andrew kan udah mau 18 18 nya apaan bu pas hari Senin oh ya mungkin oh ya bisa gitu jadi karena dia pas hari Senin 17 kalau pas hari Senin jadi cuman anaknya aja kalau emang pas hari Senin tapi diminta sama orang tua terus data data dan lain-lainnya semuanya diminta nah itu yang waktu kakaknya berangkat kan gak ada interview seperti itu kekedutaan gak ada bu emang gak ada interview nanti itu cuman dateng aja kalau kalau orang tua dipangkat di bawah ya itu untuk menghindari apa namanya cuman 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 doang sih bu jadi kekedutannya hanya mau tahu ini Andrew benar-benar pergi ke luar negeri atas perusahaan orang tua pandungnya atau tidak karena takutnya dipulik apa segala rupa gitu lah penjualan orang gitu-gitu oh gitu berarti untuk tahun ini semua dipanggil ya enggak hanya yang di bawah umur yang tapi Andrew kan pas tanggal eh tanggal 17 itu dia umur 18 tahun sih nah mungkin enggak 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 apa-apa sih itu enggak 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 mereka cuma mau lihat ini oh ini orang tuanya Andrew gitu doang bisa jadi bahkan ibu enggak 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 disuruh masuk tapi ya kalau di emailnya disuruh dateng dateng aja sih bu disuruh dateng orang tua plus surat-surat segala macam disuruh bawa semua oh iya kalau surat semua suruh bawa kalau orang tua ya di bawah 18 tahun tapi kalau ternyata Andrew 18 tahun hari itu sepertinya mungkin kedutaan miss ininya dia enggak lihat tanggal ininya cuman kalau pun kalau pun ibu ada disitu belum tentu juga dipanggil nanti kedalam kalau pun dipanggil kedalam biasanya hanya tanda tangan di depan loket itu aja oh oke nanti gak ada masalah apa-apa ya enggak bu ini terakhir nih ya itu aja sebenarnya makanya dari tadi aku tungguin kok gak ada yang nanyain gak ada yang dipanggil apa ya oke makasih ya bu Prita bu Eri dan lainnya selamat 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 seasonal holidays mesti liburnya bulan apa aja atau yang sama spring winter doang kita libur tuh tiap oktober desember februari april menek gua julie wih tapi liburnya gak lama-lama tapi liburnya gak lama jangan pikir sebulan ya ini liburnya cuman kita ada libur christmas new year itu christmas new year biasanya dua minggu ya totalnya terus good friday ya liburan-liburan yang agama liburan hari besar itu juga libur easter juga kita liburnya lumayan banyak ya easter monday easter monday easter good friday itu celebration day association day jadi biasanya libur tuh seminggu di oktober akhir dua minggu desember ke januari seminggu di februari eh tapi seminggu itu cuman untuk fontis 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 eindhoven sama fontis tilburg aku gak inget ya venlo pokoknya cuman di nord braban cuman nord braban karena itu kayak karnaval karnaval tapi itu hanya happen di nord braban nord braban itu provinsi yang isinya eindhoven dan tilburg kayaknya venlo gak ya venlo tuh limber kurang kurang tau kurang tau tapi seinget aku limber terus abis itu april ke may jadi april itu seminggu itu juga include king's day ulang tahunnya raja terus awal may itu liberation day association day itu semua digabungin disitu jadi sekalian diliburin jadi liburnya dua minggu jadi april akhir dan awal awal may baru yang paling terakhir summer holiday ini kita satu setengah bulan satu setengah hampir dua bulan tergantung tergantung jurusan kalau ict itu bisa dua bulan karena akhir jenis sudah kelar untuk engineering biasanya minggu lalu berarti satu setengah bulan iya biasanya ada beberapa jurusan yang examnya agak akhir-akhir ya jadi mereka belum bisa libur gitu biasanya kalender si akhir awal tahun ajaran dari kampus kenapa kenapa kalender dari kampus biasanya dikasihkan ke student iya sekarang udah ada sih sekarang udah ada tante buat semester tahun depan mungkin nanti aku bisa share linknya mereka belum dapat dari kampus iya oke ini udah waktunya sudah habis Aiden belum apa-apa dan hanya liburan aja gak apa-apa emang harus dipersiapkan ya gak sih punya pacar jebak disini oh ada pacarnya tangan gitu kali ya siapa oh Aiden ya kita ngebeba pacar ya ya gue buka-buka aneh tau aja tau aja iya dong tau mulai fontisnya tanggal berapa kakak fontis buat buat belajarnya itu mulainya 4 September tapi dari tanggal 21 sampai 25 itu ada namanya intro week kita saranin ikut sih karena lumayan buat kenal ketemu dan kenalan terus kalian juga sempatlah mengenal Belanda sebelum akhirnya belajar gitu ya udah ya udah waktunya udah abis ye ye tuh terima kasih ya itu tip dong tolong liatin itu ada ada kelasnya kalau mau viewing itu ya ntar ya kasih nomor aku aja di grup ininya nanti ya kita lihat ya bisa harusnya bisa cuman gak 100% share tapi harusnya bisa EUE yang PPI yang tergabung di PPI atas apa serinya hari ini terus terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir kepada semua student tahun 2023 dan semua student yang lagi-lagi cari-cari informasi kasih semuanya nanti berikutnya kita masih ada lagi sih buat student yang masih kelas 10-11 atau baru mau orientasi kita ada briefing satu lagi mengenai hidup kuliah di DNH nah itu tanggal berapa ya 18 18 ah 18 iya terima kasih ya semuanya makasih banyak Gina makasih banyak TPI terima kasih TNI TNI Terima kasih.